Dalam sejarah India modern, Narendra Modi hanyalah Perdana Menteri kedua yang terpilih untuk masa jabatan ketiga. Tapi berbeda dari periode jabatan Modi sebelumnya, kali ini Modi kehilangan mayoritasnya di parlemen dan memimpin sebuah pemerintah koalisi. Ketergantuan Modi pada rekan koalisi berbeda dari satu dekade sebelumnya saat partainya memegang mayoritas mutlak di parlemen. Selama berkampanye, Modi mengusung program ambisius untuk 100 hari pertamanya. Analis kini mempertanyakan berapa banyak janji kampanye ini yang bisa ia penuhi. Dalam sejumlah isu, analis melihat tak akan ada kesulitan bagi Narendra Modi untuk mencapai konsensus dengan rekan-rekan sekoalisinya. Termasuk dalam upaya untuk menarik lebih banyak investasi asing dan juga mengembangkan sektor manufaktur. Lalu juga dalam hubungan luar negeri, tak akan banyak ada perbedaan pendapat soal perlunya mendekatkan diri ke Amerika Serikat sambil tetap menjaga hubungan historis dengan Rusia. Tapi untuk kebijakan domestik, masih ada perpecahan. Partai Hindu Nasionalis Modi, Bharatya Janata Party, akhirnya kalah. Bahkan di negara bagian tempat kuil besar di Ayodhya berada. Kuil untuk Dewa Rama yang pembangunannya kembali memicu konflik dengan umat Islam di India. Verdict of 2024 is in fact a kind of rejection of extreme Hindu Nasionalistic policies. It did not actually become an electoral issue that people did not really vote for the BJP because they had got the temple constructed. Selain itu, partai-partai oposisi mendapat angin segar dari pemilu dan siap menantang Modi yang oleh kritisinya dianggap sosok otoriter. Mr. Modi will have to reinvent himself if he wants this government to continue and, you know, last its full term without any major political appeal. Selama satu dekade di bawah Modi, India menjadi salah satu pemimpin negara-negara berkembang yang sering disebut sebagai The Global South. India pun menekatkan diri ke AS hingga menjadi salah satu anggota forum dialog keamanan kwadrilateral, The Quad, bersama AS, Australia, dan Jepang. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.